Seperti yang sudah kita ketahui selama ini bahwa sekutu utama Jerman di perang dunia kedua adalah Jepang dan Italia Banyak yang mengatakan bahwa Italia beban Oke pada pembahasan kali ini kita akan membahas alasan mengapa Italia lemah pada saat perang dunia kedua Namun saya akan menjelaskan dari sisi militernya saja Dan tolong tambahkan komentar yang lain jika Coy-Coy punya tanggapan yang berbeda Pada dasarnya alasan terbesar Italia lemah adalah mereka tidak siap berperang Mereka tidak siap melawan militer-militer modern Eropa dengan taktik dan persenjataan yang lebih Sebelumnya kalian jangan salah sangka Sebenarnya angkatan darat Italia memiliki banyak prajurit Sama seperti prajurit pada umumnya Prajurit Italia sangat berani dan rela berkorban untuk negara mereka tercinta Akan tetapi tentara angkatan darat Italia tidak dipersenjatai Diorganisir dan disuplai dengan baik Meskipun Italia memiliki angkatan udara yang modern dan angkatan laut yang kuat Italia benar-benar menelantarkan perkembangan militer dan persenjataan angkatan darat Italia Terutama perkembangan kendaraan lapis baja dan tank Oom Benito Mussolini terlalu takut bahkan curiga untuk menggunakan produk-produk luar negeri Sehingga ia memberi hak kepada perusahaan Italia untuk memonopoli produksi kendaraan di Italia Termasuk kendaraan tempur Pada akhirnya Italia membayar mahal kebijakan Oom Mussolini ini Dengan buruknya kualitas tank-tank buatan perusahaan Italia Jika tank-tank Jerman ditakuti di medan tempur karena keunggulan mereka atas tank-tank tempur musuh Dan tank Soviet yang terkenal akan jumlahnya yang sangat banyak Tank-tank Italia terkenal akan kualitasnya Yang buruk dan performa yang mengecewakan di medan pertempuran Tank-tank buatan Italia jauh lebih inferior daripada tank-tank milik Jerman Saking jeleknya kualitas tank Italia hingga mendapat julukan peti mati baja Karena tingkat fasilitas yang tinggi selama pertempuran dan performa tempur yang mengecewakan Italia juga kekurangan kendaraan taktis untuk mengangkut pasukan dan perbekalan ke garis depan Sehingga membuat tentara Italia bergerak lambat dan menyusahkan koordinasi serangan gabungan dengan sekutu Italia seperti Jerman Selain itu, rakyat Italia tidak siap untuk berperang Berbeda dengan penduduk Jerman yang sudah bertekad 100% untuk berperang Rakyat Italia justru terpecah menjadi beberapa kubu Ada yang mendukung perang dan ada yang tidak mendukung perang Otoritas kerajaan dan kaum fasil Italia malah berbeda pandangan Kaum fasil Italia menginginkan untuk menghentikan persekutuan dengan Inggris dan Perancis Karena terbukti kedua negara itu mengkhianati Italia usai perang dunia pertama Namun otoritas kerajaan menginginkan untuk mempertahankan aliansi dengan pihak sekutu Hal ini mengakibatkan pertentangan yang berlarut-larut Akibat dari ini, Italia tidak pernah mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya selama perang dunia kedua Militer Italia mengalami kehancuran total Italia mengalami kekalahan dalam kampanye Balkan melawan Yunani dan Yugoslavia Kalah dalam front Afrika Utara ya meskipun dibantu oleh Jerman Dan gagal dalam menghalau pasukan sekutu yang menyerang Sicilia Tentang ini bagaimana menurut kalian coy